Pemirsa, murai pemilik galeri barang antik yang terletak di desa Gumirih kecamatan Simu Juru Banyuwangi, yang mempunyai nilai seni suatu benda atau barang yang pernah tren pada masanya kembali bergensi saat ini. Termasuk barang jadul atau zaman dahulu dan barang antik, kini menjadi gengsi tersendiri. Barang-barang tersebut tidak mudah diperoleh karena memang langka dan terbatas. Di rumah murai kepala desa Gumirih kecamatan Simu Juru Banyuwangi kembali menyuguhkan barang jadul dan barang antik sebagai ornamen yang bisa menghadirkan sensasi tersendiri. Barang jadul dan antik di desa Gumirih tersebut dibedakan dua jenis, yang pertama barang jadul, di mana kita pernah mengalami keberadaan barang tersebut, dan yang kedua barang antik, barang itu sudah ada sebelum kita lahir dan tergolong langka, sehingga menjadi objek atau daya tarik wisata tersendiri. Ini suasana rumah antik yang berada di desa Gumirih. Murai pemilik galeri barang antik tersebut menjelaskan. Ini kakek, kemudian bapak, kemudian ke saya, karena saya ini tujuh bersaudara. Saya anak terakhir, dia warisi tanah seluas satu hektare. Kemudian Alhamdulillah, ketika saya menggali pasir, di bawah itu banyak saya temukan benda-benda persepiengannya. Contohnya barang-barang dinas timing, dinas tijing, kemudian perunggu, kemudian posil kayu yang kedalaman tujuh meter, saya temukan posil-posil kayu dan seterusnya. Ada pun rumah adat ini menunjukkan bahwa kita ini tanah orang pribumi, dan rumahnya orang O-Sing ya ini dulu peninggalan leluhur kita, sehingga anak-anak kita generasi berikutnya yang sekarang milenial, kalau nggak tahu sejarahnya belambangan, warga O-Sing yang punya rumah seperti ini, di mana kalau semua ditembok, kalau semua ditingkat, bagaimana leluh anak-anak kita nanti. Itu tujuan yang pertama, melestarikan. Kenapa banyak lampu-lampu lentera kalau basa O-Singnya telepik atau petromak, itu kita pertahankan juga. Karena tidak mungkin listrik yang LCD sekarang, atau listrik-listrik yang modern, kalau tidak ada ini, sehingga berapapun nilainya, semurah apapun harganya, walaupun yang terbuang dirongsokkan saya ambil. Dan lama saya mengumpulkan, termasuk lesung, termasuk korsi rusak, apapun yang karya tempo dulu saya pertahankan. Biarpun jadi pajangan, biarpun jadi tontonan, biarpun jadi cerita buat anak-anak kita. Karena ini generasi leluhur kita, masa lalu. Yang tertua, ya temuan benda-benda purba kalah, yang saya temukan sendiri di tanah saya sendiri. Seperti contoh apa? Ya, seperti dinasti-dinasti. Dan, apa, dinas pariwisata, dan benda-benda purba kalah kabupaten, sudah memberikan penghargaan. Penghargaan dalam arti, ini temuan di tanah-tanah saya sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian, ini, karena kena pancul, tanah saya kan gali manual pasir, buat batak tua. Ini pecah, karena memang, dari tanah saya sendiri. Tidak, nah ini. Tapi, katanya purba kalah, Pak Totok CS, ini terhadapannya, sekitar 600 tahun yang lalu. Ini contoh, berarti tanah saya ini tua. Nah, ini, pecah belas. Jadi, ini dinasti Ming sama Cing. Yang, ngasih, nama, dan, tahu ini bahwa berang-berang puno, ya, teman-teman dari Purba kalah kabupaten. Tahun 2010, sudah terjatuh. Jadi, banyak temuan, termasuk posil-posil kayu, termasuk, artinya, saya bersyukur, di tanah warisan lulus saya ini, banyak benda-benda bersejahtera. Jadi, saya merasa nyaman, saya maik di sini, karena saya, untuk menjaga semua barang ini, seperti ini, ini kan, takannya purba kalah, dan nilainya lumayan. Tapi, ini saya temukan di tanah. Kalau ini pagi, karena gali kan, makanya ancur, kenapa ancur. Karena kita, bukan mencari harta, taruh, tapi mencari pasir. Tapi, namunnya. Malam, kalau orang-orang yang ngerti spiritual, ya, mohon maaf, energinya sangat besar. Tapi, saya bersama anak, bahkan anak saya, tak buatkan rumah sendiri, tidur. Di rumah sendirian, nyaman. Artinya, sudah menyatu, alam ini, dengan keluarga saya. Karena, di rumah ini, tempat, berkumpulnya, saudara-saudara, dan teman-teman, tetangga, ya, di sini lah, karena enggak ada tetangga, satu keluarga, satu komplek. Rumah, adat using ini, kita lestarikan, sebagai, miniatur lah. Minimal, peradaban kuno dulu, di, masa, tembok dulu. Teman yang pencinta barang kuno, ayo kita lestarikan bersama-sama, agar, tidak musnah, seperti, barang-barang, peradaban nenek moyang kita. Minimal punya satu, yang lain punya dua, akhirnya kan, masih utuh. Minimal, oh ini bekasnya, kayak rumah-rumah saya ini, tahun 41, ada yang tahun 1903, tahun 1939, dan seterusnya. Jadi, Alhamdulillah, merasa, nyaman, enjoy, ngoleksi, kemudian, walaupun murah, kita kumpulkan, walaupun sederhana, bagi orang lain, kayak, enggak berarti, tapi bagi saya, sangat bermakna. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.